ya pastikan teman itu kontak ini tercenteng izinkan teman jadi siap nanti kita nampak halo guys welcome back to my channel baik teman di video kali ini kita akan bahas lagi mengenai tutorial android yang tentunya berguna dan bermanfaat teman pada video kali ini kita akan bahas lagi dulu memasih cara mengatasi whatsapp yang tidak terbaca kontak misalnya teman kita ingin menyimpan kontak baru namun tidak muncul whatsapp nya teman dengan cara mengatasinya kita langsung aja masuk ke caranya let's go teman langkah yang pertama itu teman ialah silahkan dulu teman itu masuk ke playstore yang ada di handphone nya teman ini dia playstore nya teman silahkan pastikan disini cari yang namanya whatsapp teman-teman disini silahkan dulu meminta silahkan update aplikasinya ke versi yang terbaru teman-teman ya teman-teman silahkan update versi terbaru teman-teman silahkan kembali masukkan whatsapp nya teman-teman seperti ini ya tambah kontak baru teman-teman silahkan pastikan disini nomor handphone nya itu sudah benar ya 08 misalnya ya 2622 ya 6535421 seperti ini ya teman-teman disini tidak muncul wa nya jadi teman-teman bagaimana cara langkah yang kedua teman-teman langkah yang kedua itu silahkan dulu masuk ke pengaturan handphone nya teman-teman silahkan disini pastikan masuk ke aplikasi teman-teman disini silahkan cari yang namanya cloud aplikasi teman-teman disini cari yang namanya aplikasi whatsapp teman-teman silahkan dulu sini hapus datanya hapus datanya dan teman-teman cincuat disini silahkan dulu dipandang-pandangnya juga silahkan dulu sini hapus datanya juga teman-teman itu langkah yang kedua ya teman-teman juga berhasil teman-teman masuk ke langkah yang ketiga teman-teman juga masuk sama ya masuk ke pengaturan ini teman-teman masuk disini ke aplikasi ya ke aplikasi teman-teman disini juga cari yang namanya kelola aplikasi dan teman-teman cari sini yang namanya aplikasi whatsapp teman-teman disini silahkan dulu masuk ke sini ke perizinan ini teman-teman silahkan disini dikontak ya pastikan teman-teman itu kontak ini tercenteng izinkan teman-teman jadi setiap nanti kita nambahkan kontak baru ketika dia ada whatsapp dengan nomor itu langsung terhubung ke whatsapp kita teman-teman itu langkah yang ketiga teman-teman ya teman-teman yang keempat teman-teman ialah teman-teman itu silahkan dulu uninstall aplikasi bawaannya teman-teman sini uninstall teman-teman nanti selanjutnya uninstall teman-teman silahkan dulu masuk ke salah satu browsernya yaitu word chrome uj mini ataupun cm browser teman-teman pada video kali ini saya contohkan teman-teman menggunakan uj mini ya teman-teman saya carikan disini namanya pre-download whatsapp teman-teman silahkan sini klik cari yang namanya disini yang bisa diunduh ya dari f2d juga bisa temannya teman-teman silahkan disini unduh aplikasi whatsappnya dan login kembali seperti biasa masukkan nomor handphone dan tunggu kode aplikasinya teman jika belum juga berhasil teman-teman kita masuk ke langkah yang kelima teman-teman ya teman-teman disini ya teman-teman silahkan masuk dulu ke playstore teman-teman silahkan download ini yang namanya klik untuk chat teman-teman masuk di sini ya di playstore ya disini yang namanya klik to chat ya silahkan tulis ini teman-teman ya klikkan disini silahkan teman ini install teman kalau udah nanti kita di install langsung buka saja ya buka saja teman-teman silahkan masukkan disini nomor handphonenya teman-teman kalau kita menurut saya ini adalah ini adalah teman-teman nomor apa kita ya kode kita ini dan nomor 62 silahkan masukkan lagi langsung saja kan nomor itu 0823 jadi mulai teman-teman silahkan hilangkan nolnya langsung ke 8 ya 823 0823 654 2365 teman-teman silahkan disini langsung buka ini teman-teman kalau dia dan tidak ada WhatsAppnya dia langsung terhubung seperti ini ya kalau dia memang tidak ada WhatsAppnya berarti dia semua nomor ini nomor ini tidak ada daftar WhatsApp teman-teman ya teman-teman itulah cara bagaimana mengatasi WhatsApp tidak muncul di kontak kita nomor handphone teman kita yang baru tersimpan teman-teman ya teman-teman mudah-mudahan video ini bermanfaat dan juga membantu teman-teman sekian terima kasih teman-teman sampai jumpa di tutorial berikutnya